Kayak kita aja waktu Kaislin ya bang Tau-tau ada badai Belum ada klausul Kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu Ditanggung bersama Aku nanggung sendirian gitu Lumayan 12 juta hilang hanya buat hotel semalam Gara badai kita gak bisa gitu Jurnalis gak pernah full frame Saya malah pake makin 4 third APHC Jadi gini loh Jurnalis tuh gak ada urusan sama format ya Jurnalis tuh yang penting kameranya ringan Kecil cepet Reaksinya cepet Udah Jurnalis kompas itu cuma butuh 2 megapiksel 2 megapiksel itu cukup buat kompas Saya dulu pake EOS 1DX ya EOS 1D 8 megapiksel tahun 2006 Itu kalau saya buat television Saya turunkan jadi 6 megapiksel doang Karena 8 Bikin penuh Gak butuh Jadi saya kecilin juga Saya gak pake gede Jaman dulu kan memori masih mahal Jaman dulu memori masih mahal Makanya bang Makanya memori Jadi Jadi gini loh Jurnalis itu gak butuh Megapiksel gede-gede buat apa Buat apa Gitu loh Kalau harga sih gak masalah Jadi gini loh Orang bilang Om Kalau kompas memang wartawanya jago-jago Futur kameranya Kenapa masih beli EOS 1DX 1D Kenapa gak EOS 20D Atau 300D Atau 1.100D sekalian Kalau memang jago itu kan Gini loh Bagi sebuah koran Perusahaan koran Terutama koran yang iklannya banyak 100 juta atau 30 juta Itu gak ada bedanya Ya gak rasa Kalau kemampu 100 Kenapa masih beli yang 30 gitu loh Nasarnya gitu Ibaratnya anda Anda makasih yang 20 juta 20 ribu kan Biasa kan Karena anda gak perlu cari yang 3 ribu Gitu kan 20 ribu Anda makan aja gak Ah cari yang 3 ribu Yang anda gitu loh Karena bagi anda 20 ribu itu biasa Sama Kalau 2 orang 100 juta itu biasa Kenapa masih beli yang 30 juta gitu loh Kira-kira Pemikirannya begitu Jadi Dan gini Kompas dulu pakenya Nikon Terus 2006 Ganti Canon itu hanya Jakarta sama Bandung Karena kontranya hanya Jakarta-Bandung Surabaya, Jogja, Solo Semuanya masih pakenya Nikon gitu loh Jadi Sebuah koran itu Milih Milih kamera Itu gak kayak hobi Milih kamera ya Terus kenapa sekarang Kompas masih Di SLR gak mirrorless gitu Nah karena masih bisa dipakai Kenapa masih beli Kita kan Pertimbangannya gitu Masih dipakai Kenapa masih beli Tetapi pembelian baru Kembali ada yang Apa XH XH1 Ada yang beli Sony Alpha 7 Juga ada yang baru-baru Itu video Beli baru Yang perlu diingat Cuma satu Kebutuhannya Gak perlu megapiksel yang besar Segala macem Karena di channel Koran cuma hanya segede gini Gitu loh Ya kalau butuhnya 4 Butuhnya 4 Kenapa beli 13 Nisa 9 Jadi kompas itu Kalau butuhnya 4 Ya beli Yang paling 6-5 Itu kok pelan Lebih dikit gitu loh Kenapa masih beli yang 20 Kalau beli yang 4 Jadi Gitu ya Satu gede Terus Memorinya boros Boros loh Kalau ada Di foto lipi ada Yang satu hari Biasanya bisa ratusan frame Anda pakai medium format Buat jalan Anda HD-nya penuh Belum mbak Buffering-nya lagi lama Buffering-nya lama Karena megapiksel ini Terus nanti Ngekropnya yang bukanya Di foto Lama banget Kirimnya ke Jakarta Lama banget Tapi Nah jadi Kalau yang Teman-teman yang gunakan Medium format segala macem Emang kebutuhannya beda Biasanya teman-teman yang Mau teat komersil Iya bang ya Terus perlu cetak Buat besar Perlu detailnya yang lebih Kalau hanya koran Sama FDI ya FDI ya Dunia-dunialistik Agak anti pakai RAW AP Routes Sama AFP itu Jelas-jelas Dilarang pakai RAW Sudah mengharapkan RAW kan Dilarang pakai RAW Routes itu Mereka patung Karena FD Mark 2 sama Mark 3 Rownya beda Bayangin Kalau di komputernya Isinya yang buka Rownya Mark 2 Pakai Mark 3 Gak kebuka Itu pernah terjadi di Kompas OneD Mark 4 Baru keluar OneD Mark 4 Di Kompas itu Foto profesionalnya Baru OneD Mark 3 Alif Ivan dengan Dilarang Mark 4 Soan pakai RAW Gak plus JPEG Malam-malam datang kantor Gak bisa dibuka Fahalnya Selesai Belum diupdate Sofernya Iya RAW itu Merepotin Merepotin Jadi FDI Saya pribadi 99,90% Saya pakai JPEG Saya pakai RAW Tuhan yang kasih sangat khusus Misalkan Motret Batik Buat buku-buku Batik yang ada di buku Peri Plus Karena Batik itu Koreksi warnanya susah Batik tradisional Tua Mewarna alam Dan runtur Itu warnanya gak ada di FGB kamera ya Ini mesti pakai RAW Mungkinnya penghasilan banget Baru akurat ya Itu baru butuh RAW Sisanya Saya belum pernah merasa Butuh pakai RAW Semua foto saya yang laku Dari kalender Yang honornya sampai Cukup banyak beli mobil Itu JPEG Bukan JPEG fine lagi JPEG medium Tuh Om OI Minggu depan ada obras gak Minggu depan tanggal berapa ya Ada lah Aku udah lewat Lebaran kan Selasa Rebu Aku kan tanggal 5 Udah berangkat ke London Oh iya Kalau gitu Yaudah Tapi kalau misalnya Jumat Aku masih bisa Coba Jumat Oh Jumat tanggal 6 Aku udah di pesawat Mohon maaf Iya Gak bisa Ya Maaf Jadi Jadi ini Malam terakhir Obras sebelum lebaran Jadi kita maaf-maafan disini Jadi mohon maaf dulu Minggu depan Kita gak ngobras ya Karena aku Insya Allah Perjalanan ke Inggris Sama Itali Notret Supaya gak jenuh Bukan notret sih Kerja 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 Itali kota apa aja? Aku fokus di Dolomites bang Oh Dolomites ya Tapi kalau Bukan di kota-kota ya Bukan ACC Bukan Pisa Segala gitu ya Enggak Kalau Juni Itu beda Yang private Beda lagi Itu baru keliling tuh Turun di Milan Nanti turun ke Florence Ke Apa Ke Roma juga Itu agak muter tuh 2000 kilo Di Florence itu Ada patung Daud ya David ya Itu Kelanjang bulat ya Nah Anunya kecil Gak kecil Saya pernah motret Untuk koleksi Patung-patung Ada pedisnya Tapi gak bisa keluarin tadi Mungkin Mungkin Awalnya gede bang Tapi dikikis Dipegang-pegang orang Jadi kecil bang Dari batu kan Dari batu kan Marmer putih Marmer putih Iya Marmer dipegang-pegang kan Banyak yang megang Udah tahun-tahunan Akhirnya kecil Tinggi tempatnya Gak kepegang sama orang Iya langsung Gitu aja serius Ini Suprahitno Dekamos Dekamos Nanya Bang Kenapa jurnalis Jarang yang terlihat Pake Pentax Begini loh Sebuah merek Dipake itu Karena Kemampuan dia Jualan di pasaran Kenapa motor Banyakan Honda Ya Kenapa Banyakan orang Nanya Honda Kenapa Avanza itu Banyak banget Di tol Avanza banget Itu kemampuan Pabri ini jual Kenapa Pentax itu dulu Gak bisa nyebakar Karena kalau Nikon sama Canon Di jaman analog Itu Nikon Lebih kuat daripada Canon Udah terlanjur orang Beli Nikon Pentax ada beberapa Ada beberapa Tapi Bukan masalah jurnalisnya Masalah Pentax sendiri Gak bisa jualan Gak bisa jualannya Tuh galeri Repoto Enak kali kerjanya Bang Sharing-sharing dong Ya gini Kerjaan itu Semua sama aja Tapi kebetulan Aku dapat kerjaan Yang sesuai dengan Keinginan Dan passion Terakhir aku di Astra Terakhir aku di Astra Dulu aku kerja banyak Di finance Segala macam Sampai Mutusin terjun ke Fotografi Tahun 2006 Keputuskan Lepas semua Status pegawai Status karyawan Terjun ke fotografi Dengan Resiko Aku udah pernah Sharing dulu ya Dengan resiko ya Masalah uang itu Belum tetap dapat Segala macam Karena passion Nah Untuk sampai ke Posisi sekarang Tiba-tiba Oh Mas Dodi enak ya Bisa ke Iceland Ke Norway Segala macam Ada enaknya Juga Namanya kerja Kita kan profesional Dan bisnis Di foto Seperti aku Yang jadi Guide foto Itu kan juga Jasa ya Bang Melayani Gimana supaya Teman-teman itu Bisa dapat foto Jadi Kalau enaknya Dilihat Cuma jalan-jalan Keluar negerinya Enak Tapi sebelum Berangkat itu Itu yang dipikirkan Banyak gitu ya Kayak sekarang nih Mau berangkat tanggal 5 Itu udah dikdo kan Posisi disana gimana Apakah nanti Rusia rudalnya Nyampe ke Inggris Karena lagi ribut sama Inggris Banyak banget yang dipikirin Ya Jadi Bukan sekedar enaknya aja Gitu Terus Kadang-kadang kita mikir Nah nanti Pas disana Mobilnya udah kita booking Betul gak ini Apakah dirubah Terus ada terjadi ini Ya kayak kita aja Waktu ke Iceland ya Bang Tau-tau ada badai Badai Hotel yang nampak Belum ada klausul Kalau misalnya terjadi Hal-hal seperti itu Ditanggung bersama Aku nanggung sendirian gitu Lumayan 12 juta hilang Hanya buat hotel semalam Gak gara badai Kita gak bisa gitu Jadi ada enaknya Dan gak ada enaknya Cuman Karena dikerjakan dengan senang Karena aku tipe orang yang suka Melayani temen-temen Ya happy-happy aja Bisnisnya Untung Alhamdulillah Rugi Anggap aja jalan-jalan Udah selesai Gitu Ya gak Bang Gini Saya itu kuliah Tani sipil Saya kuliah Tani sipil Saya waktu kuliah itu Gak tau Tani sipil Ya Tani sipil ya Sipil di TBI keren Tani sipil Tani sipil Keterima dua-duanya Saya ambil di TBI Karena lebih murah Selama kuliah saya gak happy Saya lebih sering Ikut main dua Kemalam-malam Kuliah Saya itu kuliah Di TBI S1 saya 8 tahun 8 bulan Sekarang gak mungkin Dikejar orang Sekarang gak mungkin Dihulangi Jadi Dan selalu Saya setengah hati Kejatan sipil Akhirnya Tuhan membelokkan saya Jadi fotografer Waktu saya Kecil di Papua Bangun museum Itulah Jadi Tapi kita Beda generasi Aku juga Cuma kuliah di akutansi 6 tahun Bang Udah lama Aku 8 tahun 8 bulan Hampir 9 tahun Karena bang di teknik Aku cuman akutansi Gara-gara aku ikut Menwa juga Oke Jadi Sekarang saya Waktu anak saya Mulai mulai kuliah Yang saya bilang Sekarang itu Jaman sekarang itu Pada masa di Kompas ya Di Kompas itu jurusan Apapun ada Yang ahli fashion Itu teknologi pertanian Kuliahnya Yang ahli kereta api Itu ekonomi kuliahnya Jadi Satriwanis Menandar Itu ahli politik Kenal pribadi Dengan Yeser Arafat Itu elektro UI Jadi Di Kompas itu Saya melihat bahwa Jurusan apapun Bisa jadi apapun Sehingga Saya bilang sama anak saya Sekarang itu Sekolah itu Ilmunya tidak cukup Untuk kerja Perusahaan apapun Selalu ngasih training Untuk karyawan barunya Jadi Salat S1 itu Hanya diperlukan Bahwa kamu bisa Menyelesaikan sesuatu Kompas itu Sehariannya S1 Jurusan apapun Tidak peduli Karena bisa lulus itu Tidak gampang Orang pintar pun Belum-belum bisa lulus kuliah Bosan atau Ribut sama dosen Bisa lulus dari S1 Jadi sehariannya itu adalah Bahwa dia punya bakat Untuk menyelesaikan Dengan tuntas Itu yang patokannya Kompas Kenapa Roses satu ya Nah terus Sisanya dididik Di Kompas Dia jadi nulis Dia jadi motret Itu dididik Di Kompas Hampir semua perusahaan Di Astra juga gitu Di IBM juga gitu Di IBM kamu ditraining Itu yang disuruh IBM ya Itu yang mengingat Kompas Menjadikan UMN UMN itu Universitas Multimedia Nusantara Karena sekarang Jurusan journalistik apapun Itu ilmunya Kalau masuk di Korang Tidak kurang gitu loh Ada yang diajarin Tidak perlu Ada yang perlu Tidak diajarin Makanya Kompas Bikin UMN Itu Unten Multimedia Semua yang dirasakan Kompas punya TV Punya radio Punya majalah Punya koran kan Jadi semua yang Punya percetakan Jadi semua yang Real itu Mengajar disana Arbet nambil Sarjana Tadi sipil Dari Dikti Tidak akan boleh Jadi jurusan journalistik Ya Tapi aku ngajar journalistik Di UMN Karena aku faktanya Ilmu aku pake Ilmu aku dari lapangan Yang di grafika sama Itu orang-orang Dari grafidia juga Yang ngajar itu Ilmu yang kepake Jadi Kompas itu Bikin UMN Dengan harapan Ilmu yang akan dipake sendiri Itu yang harus dipake sendiri Apa yang terjadi Sampai 10 kali wisuda Tidak ada yang balik ke Kompas Semua hari kemarin Wisuda awan ke-11 Baru-baru itu pun Cucunya pendiri Cucunya pao Kesempatan di luar Lebih bagus katanya Jadi Kalau kamu sekolah Pilih jurusan yang kamu enjoy Sehingga nilainmu bisa bagus Kamu gak stress Habis itu kerja Terserah Tapi anakku Bila jadi Doter gigi Sekolah doter gigi Mau gak mau jadi Doter gigi Susah ya Anakku yang Arsikulanya Ambil arsitektur Sekarang Penuh desain toko Desain apa ya Tokonya Doji Pernah di desain anakku Iya keren loh Si Anan Jadi dia Sekolahnya bangunan Tapi desainnya Hanya simple-simple Toko, kafe gitu-gitu Tapi dia berduit terus Tiap hari beli sepatu Masih ada sepatu Wah tuh liat Tiga dos tuh Beli sepatu Tiga dos tuh Tiga dos tuh Wah gila loh Itu namanya Sama kayak bapaknya Menikmati hidup Ya kan Tiga dos sepatu Ini gak boleh lupa tuh Nah ya oke Bang Nah itu bang Marketnya lebih lewat Sosmed atau apa Bang Dodi Sehingga bisa ketitik sekarang Ya ini sedikit cerita aja Dulu Terus terang yang bikin Aku dulu mulai bikin Tour itu Tahun 2006 Ya tahun 2006 Itu Jualannya lewat apa Lewat Fotografer.net Ya Lewat sosmed Jadi Fotografer.net Itu sangat berarti Buat saya Karena dulu Hanya Belum ada Facebook Dulu bang Ya bang ya Belum ada Facebook Belum ada Instagram Kita jualan tournya Saya di Fotografer.net Nah sehingga Waktu Jadi topik hunting tuh Jadi teman-teman Ada hunting model Segala macem Saya bikin lah Tour Tour pertama kali tuh ya Ke Jogja tuh Di Jakarta naik bus Peserta pertama Gatot 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 sebroto Kita melomelin Bikinnya sama Si Ngomoto Tadi yang Nongol tuh Si Eddie Singo Gitu kan Karena aku juga Belum kenal Teman-teman lain Nah Edarnya Tahun 2005 Itu mungkin Bang Erbain lupa Aku tuh Belum kenal Banyak fotografer 2005 Aku bikin Lomba foto Pertama kali Di Citos Jurinya Bang Erbain Pak Gun Pak Gun Nama Kristupal Marhum Itu aku yang bikin Oh yang Harder Vision ya Modelnya pake Harder Vision juga Oh iya Karena aku dulu Nongkol Dulu kan Nongkol sama Teman-teman Harli Anak-anak Harli Bilang Dut lu kan motret Gini-gini Bikin dong Kita ada Bikin Hdci Bikin acara besar Di Citos Supaya rame nih Undang teman-teman Fotografer Yaudah bikin lomba foto Aku belum kenal Bang Erbain Hanya kenal Pak Gunarto Eh Pak Gunarto Pak Gunanti Gunadi Arianto Terus Pak Gun yang bilang Lu ajak Arbain sama Kristupal Buat juri Kita bertiga Katanya di gitu Ya itulah jadinya Aku bikin sama Edi Singo Di Citos Kenapa aku inget Dari Davison Karena sekali-kalinya Ada lomba foto di Citos Aku juri ya Di Citos Dari Davison Tawanya seksi-seksi Aku inget tuh Aku yang bikin Aku yang Tekin model tuh 25 model FHM Ada modelnya namanya Cindy Cindy ada modelnya namanya Cindy Itu yang Fotoku yang indahnya gairah itu Ya Cindy itu modelnya Cindy Nah Jadi dulu Aku Join di Fotografer.net Jadi member Disitulah posting-posting Acara Alhamdulillah Tiap minggu trip terus Padang Kalimantan Sampai Kemana-mana lah Jawa gitu Jadi dah Alhamdulillah udah kenyang Mulai masuk luar negeri itu 2011 Mulai ke Cina dulu Ke Guilin Terus ke Vietnam Myanmar Jepang Sampai ke Eropa 2016 Jadi emang ada prosesnya gitu ya mas Perjalanan itu Nah sekarang Karena Alhamdulillah Sudah ada Apa Karena teman-teman yang lama Bangsa-bangsa-bangsa Berkembang gitu Tapi sekali-sekali Kalau Kebanyakan sekarang Emang di Medsos Sekarang di grup WA Eh aku mau ke Iceland Tanggal sekian Udah yang mau ikut Ya kan Ini biaya sekian Nah sekarang ya Tambah sama Instagram Membantu kita gitu Tapi awal prosesnya Seperti itulah Kurang lebih Jadi aku kenal Bang Arbain dulu Itu tahun 2005 Aku bikin lomba foto Di Citos Jurinya dia Terus yang aku Di YouTube Jebutnya mobil Nama dirimu Pake mobilnya kato Itu 2000 berapa ya 2010 ya 2010 Itu di Jogja Itu Di Jogja Terus yang Kamu naik Kimco Oh iya naik Kimco Jebut-jebut aku Nek motor Kimco Itu tahun berapa tuh 2008 Itu 2008 Motormu Kimco Motormu Kimco Aku inget banget Aku abis ngetes Olympus E1 Olympus E1 E3 Aku pulang dari E3 Dijemput Pake Kimco motornya Kimco biru Aku inget banget tuh Itu Kimco Aku kan tinggalin di kos Waktu itu kos-kosan Di daerah Jakarta ini Selatan Aku pindah ke Solo Jogja Tak tinggal Sampai sekarang Ambil-ambil Kimco lagi top-topnya tuh Itu Kimco lagi top-topnya Kimco itu Eh iya temen-temen ya Kimco itu motor bagus Buatan Taiwan ya Kimco itu motor Taiwan Buatan bagus Motornya Fine quality Yang masukin di polipo tuh Tidak ganti bisnis otomotif Tidak tinggal latih Tidak Kimco yang ada di Indonesia Jadi rongsok semua Kimco itu 2 bisnis Tidak jual kilo-an Udah Yang penting aku tak tinggal di kos-kosan Kenapa? Aku tuh Kos-kosan Satu kos sama Jengsus Jengsus yang Jogja Kos-kosan aku tuh sama Sama dia di Jakarta ini Dia yang nunjukin kos-kosan Woi Itu ditanyain Pak Kos Motor gak diambil-ambil Aku udah tinggal di Solo Jogja Tak tinggal Aku sekarang gak tau tuh Dikiloin sama Bapak Kosnya Itu inget Kimco Sombong banget ya Ditinggal tuh Kimco Gak diambil-ambil Karena dijual juga Gak ada harganya ya Bang Capek aja Gak ngambil-ambil Aku tak tau giluan Jadi Lipo itu masukin Kimco Terus waktu bosen Gak prospek Ditinggal gitu aja Nanti Kalau agak baru Masih Indonesia Orang bisa takut bunyi loh Benar Lipo itu Kelakuannya Pakai itu keren tuh Motor Kimco itu Itu Iya 2008 Aku boncengin abang tuh Pakai Kimco dulu tuh Gimana Numan Warta Numan Warta tuh Punya Kimco yang Sisi besar Yang 1200 sisi Kayak bentuknya KM Max Tapi Kimco Keren loh Aku waktu Kepada Atena 2004 Kimco Sisi besar Keren-keren Di Atena Di Eropa Di Indonesia aja Kimco yang Hanya Keren masuk Iya Betul Yah Indonesia selalu begitu deh Oke Bang Ada yang mau Lagi Teman-teman Kalau ada yang mau Ditanyakan Silahkan ya Terus Jadi teman-teman Ini Jadi saya selama Beberapa hari ini Seneng ya Secara fotografi Saya lagi Ngerjain buku Tentang Elang Jawa Bukan foto saya Saya mengkurasi Foto-foto dari Konservasi Elang Jawa Jadikan buku ya Menarik sekali Artinya Saya mengkurasi Suatu hal yang Nggak saya mengerti Cuma Justru itu Tentangan mengkurasi Suatu yang Nggak kita mengerti ya Kita Pelajari Terus Saya berpikir Secara judasik aja Bahwa orang yang Baca buku Elang Jawa Itu juga Nggak ngerti Elang Jawa Supaya dia ngerti Jadi saya berpikir Bukan dari Ahli Elang Saya berpikir Dari ahli orang Yang baca Yang baca buku Elang Jawa Umi itu orang Yang tahu Elang Jawa itu apa Bidanya sama Elang Brontok Apa dan sebagainya Itu Toloku saya berpikir Jadi saya Nggak perlu Mempelajari Elang Sampai Seperti Ahli Elang Karena sama dengan Koran Kenapa Bartawan Kompas Mesti diseleksi Yang baca koran Itu kan Ngerti foto juga Enggak Nah justru itu Tantangannya Supaya orang Yang ngerti foto Bisa di ngerti foto Itu tantangan Foto yang dibuat Oleh fotografer Jadi petang saya adalah Segala sesuatu itu Terletakkan pada Proporsinya ya Jangan mudah Kita takut Nggak bisa Semua itu pasti Ada jalannya Itu aja Terutama fotografi ya Anda nggak usah Cilau Cilau apa Kalau Anda selama ini Motret cukup Ya udah itu cukup Om Aku mending upgrade Kamera atau lensa Kalau tanya gitu Saya bilang Nggak usah upgrade Kamu cuma gatel aja Butuh duit Kalau kita memang butuh Kerasa butuhnya Wah ini aku selalu butuh tele Anda beli tele Nanti nggak Kalau Anda sampai Bingung mau upgrade Mana latihan Anda nggak butuh Nggak usah upgrade Ya kan Upgrade itu Kerasa kebutuhannya Wah ini setiap kali Aku muncul Cita gede pecah Kurang megapikselnya Anda upgrade Kameranya yang megapiksel lebih gede Kebutuhan itu terasa Kalau sampai Anda Nggak tahu butuhnya apa Anda nggak butuh Titik Kemarin aku tuh baru terasa Pas di Iceland Motret Pakai kameraku yang sekarang Karena kan serinya seri rendah ya Kita kan harus Bandingin Apple to Apple Nah Tamu yang gue bawa Pakai Kamera yang satu Sama-sama Sama-sama Motret malam Motret Aurora Sama-sama Oh gitu Tapi nggak tanggung jawab banget Ditinggal Tip settingan white life Tip settingan white life photo Tip settingan Settingan white life Apu jagat ya Apu jagat ya Buntinya Kalau Anda menguasai fotografi dasar Bagus Wartat apapun Settingannya Anda Ngerti sendiri Saya nggak bisa ngasih tip Karena Semua tergantung situasi Hutanya Daunnya hijau Hutanya Darah Eropa Daunnya spring ya Warna Warna terah Akan beda lagi settingnya Jadi nggak bisa dibikin general White life itu Ribuan Jutaan kemungkinan Sama Objek Objek juga Pengaruh ya bang ya Objek yang bergerak cepat Sama Enggak Memang Memang Makanya nggak bisa ada settingan Kadang-kadang Bukan masalah setting Butuh Anda butuh kamera yang ISO tingginya Nggak Nggak green Misalkan Betul Jadi Seperti itu Jadi settingan itu nggak pernah ada ya Karena Kita pernah happy loh bang Kita pernah happy Mau lihat burung settingan Di Bogor Iya Itu keren Iya Keren Udah disettingin Burungnya Dikasih makan Di bawah Burungnya Kita tinggal jepret Keren settingannya itu Iya Saya settingannya auto Waktu itu Sama Kita percura aja Auto Saya pasang isunya 800 Saya pasang bukanya 4 Ya Bukanya 4 Nah Itu dia tadi bang 5,6 Karena Apa namanya Tergantung objeknya ya bang ya Kalau kita mau terlihat Whitelafenya Cuman Kerbau Rawah Ya kan Ya beda sama burung Gitu kan Burung butuh speed yang tinggi Karena Dia terbang Gitu ya bang ya Gitu Wakil Wakil Diliran 2013 Aduh Nggak tau tuh Nih Jody nanya lagi Om Kalau Kompas Nggak ada ekspedisi Kemana-mana Manajemen tim Amat keuangannya Gimana om Nah Gini loh Kompas itu Itu sudah satu lembaga Yang semuanya Sudah tersusun dengan baik PSDM-nya bagus Redaktur-nya Sudah semua Pilihan semua Ya Kalau Kata anak Waktu ekspedisi Kapos makam Koordinatornya Rudi Batil Rudi Batil yang Menghasil proposal 4 miliar Jadi pegang 4 miliar Terus dia Dimegang berapa juta Ya gitu aja Manajemennya tergantung Tergantung Pimpurnya siapa Terus pimpurnya Punya kekuasaan Untuk mengatur segala hal Titik Nah Itu yang paling keren itu Ekspedisi cincin api Aduh Iya kan Saya Ekspedisi cincin api itu Saya daftar ya Itu saya nomor 51 Saya nomor 51 Ditolak Saya datang Jadi ini yang mau ikut Mohon maaf Ini hanya untuk yang Maksimum Kepala 3 awal Kasian deh 3-3 3-4 Masih boleh lah Kayaknya Kepala 4 Kepala 5 Mohon maaf Aku langsung keluar Sambil besok Asuh 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 Bang Kita bikin sendiri bang Ekspedisi cincin api Buat yang kepala 4 ke atas Nah tunggu dulu Tunggu dulu Itu tahun 2012 Saya ingat Saya ditolak Ekspedisi api Saya membuatnya Cara klik itu Saya sengaja Bikin cara klik Ke KWAIJ KWAIJ Jadi saya Persik kuat ya Jadi saya Sengaja saya puter-puter Dapat Ekspedisi Sengaja ke KWAIJ Tapi kata-kata orang Ekspedisi Itu jalannya Cuma 2 jam Iya sih Kalau ada umur sekarang Kadang-kadang Apa namanya Keinginan itu kuat gitu ya Wah bisa-bisa-bisa Tapi setengah jalan Ngos-ngosan Mau ijen Kayak apa Ya betul loh Saya ekspedisi kompas itu Gak ada yang ikut ya Anjar panah rukan Saya dulu Ada kegiatan lain ya Terus Dijen api Terus ekspedisi Dano-dano Ekspedisi apa Saya gak ada yang ikut ya Yang mudah-mudah semua sih Dianjarkan ya Saya Saya tahu diri lah Bang Kalau sekarang itu Kita ekspedisinya Ya kayak ke S-Line itu Nyampe parkir Air terjun dari depan Jadi gak usah Banyak jalan jauh Abis itu ngopi-ngopi Terus mau triat lagi yang Ya ekspedisi Tetapi agak iya Ini teman-teman ya Bulan Juni Saya ekspedisi ke KOROWAI KOROWAI itu orang asmat Yang tinggalnya di pohon Jadi jalannya cukup jauh Ya Merawa-rawa Lintah ular ya Itu Tantangan saya sih Cuma Gak tajakan Jadi saya masih Masih oke lah Jalan lama aja Saya mungkin masih kuat KOROWAI Ya tapi ya Kalau ngomong-ngomong gitu Kita salut ya Om Don ya Umur udah 80 Berapa tuh? 88 ya Om Don pada umur 78 Masih naik gunung tamborap Naik turun Dua kali PP Langsung tertutup Om Don itu fisiknya Bukan manusia Saya yakin dia bukan manusia Dia maksudnya UFO Aku Aku curiganya Samping bukan manusia Om Don itu juga agen Intelijen Gak tau dari negara mana Karena bisa tau-tau Udah di Peru Tau-tau udah di Spanyol Keren tuh Om Don Ya Gak ada yang jelas Sampai sekarang Om Don itu kerjaan utamanya Apa sih? Ada yang nanya ke gue Gak jelas Wartawan Dulu wartawan Masalah NU Mutiara Dulu Masalah Mutiara Ya wartawan Om Don itu Luar biasa ya Saya pernah salah tinggal Sama Om Don Jadi Om Don itu Orangnya sangat Tulu Tak baik Mikirin orang lain ya Dia kalau bisa Naik kereta api Dia pilih naik kereta api Gak naik pesawat Suatu hari Kita berdua Om Don Kami berdua dikasih amplop Bebel Lebih gede Lebih gede Lebih normal ya Dapatnya ya Om Don dibuka Aduh banyak sekali Saya segini cukup ini Balikin ini Saya jadi gak enak Kalau saya balikin Ini dia pasal Saya segini cukup Bagi-bagi sana Saya kebanyakan Saya segini cukup Saya pikir Saya ambil semua Saya ngasih balikin Ya Kita Orang-orang senior Yang perlu Ditiru kayak gitu Baiknya Om Don itu teladan Seladan baik ya Seladan baik Ini saya baru ingat nih Ini Ini ada scanner Satunya Satunya Om Don Saya baru ingat Di TV saya Artinya titip dulu Rumahku hancur Jadi pada kebocoran Scannernya Rumah saya juga kecil Akhirnya scannernya Tumpuk gitu Jadi Om Don itu Negatif sama slide itu Bayang sekali Saya bilang Om Don Beli scanner Seperti saya punya Titip itu Anu Beli 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 juga Tapi gak pernah dipakai Sampai sekarang Ini titipin semuanya Gak diperbagi Saya baru ingat Kalau saya balikin Masa itu stalling Saya baru pake Om Don itu ketuluran kita Mending beli Gunanya buat apa Urusan nanti Saya beli dulu Saya komporin Oh di komporin Bang ada yang tanya nih Souvenir booklin Bang Tanya di luar topik nih Kalau kita moto Candid Candid orang gitu Foto potret Terus kita posting Di media sosial Apa harus isi dulu Ke orang yang kita foto Gaskar Kausah Tanya di luar topik Tanya di luar topik Tanya di luar topik Tanya di luar topik